Kasus pembunuhan oleh anggota keluarga kembali terjadi di Kabupaten Goa. Berawal saat korban SA memasuki lahan pelaku HS untuk mencari kemiri, kemudian pelaku dengan tega memenggal kepala korban hingga terputus. Kejadian tersebut terjadi pada Senin 11 November 2019. Kapolres Goa AKBP Boy Samola mengatakan, motif pelaku melancarkan aksinya karena sengketa lahan seluas 1 hektare yang saat ini ditanami pohon kemiri. Motif terjadinya pembunuhan ini karena masalah sengketa lahan. Seluas 1 hektare yang saat ini ditanami oleh pohon kemiri. Jadi pada tahun 2016 kemarin sempat ada pertemuan yang dimediasi oleh Polsek Biringbulu. Akibat dari perbuatannya, tersangka HS yang berprofesi sebagai petani dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara. Sengketa lahan tersebut telah terjadi sejak tahun 2016 lalu dan telah dilakukan tahap mediasi oleh Polsek Biringbulu. Namun karena tidak menemukan titik terang, kasus tersebut berlanjut hingga mengakibatkan korban jiwa.